Sudara penggusuran rumah liar di kawasan Tangki Seribu, kampung Seraya Batu Ampar, kota Batam, Kepulauan Riau, berakhir ricuh. Satu anggota belimu terluka akibat busur panah warga. Bentrokan antara warga dan tim gabungan yang akan melakukan penggusuran tak bisa dihindarkan. Warga yang mendolak rumahnya di busur melemparkan batu dan busur panah pada polisi yang mengamankan penggusur. Polisi mencoba merenangkan situasi dengan menyemprotkan air melalui water cannon. Selamat menikmati. Akibat peristiwa ini, satu personel berimu terluka terkena busur panah yang dilemparkan warga. Polisi juga mengamankan 14 warga yang diduga memancing kericuhan. Polisi menyebut penggusuran sudah disepakati 450 keluarga, namun ada 50 keluarga yang masih menolak penggusuran. Polisi mencoba berikutnya. 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 Menolak ya, menolak dengan adanya kesepakatan itu. Untuk tadi, perhidupan tadi, karena ada perlawanan ya dari masyarakat yang disini yang kontra ya, yang menolakan itu, ada anggota kami yaitu dari Brimob satu orang yang luka, ya luka ringan lah, gak terlalu berat. Ada anggota Sabara Foresta juga luka satu, termasuk satu peti satu orang, luka ringan.